Kisir dari Detik Hot, Jakarta, Vicky Prasetyo telah resmi melamar Kalina Oktarani. Momen itu diketahui usai Kalina memamerkan cincin di jari manisnya. Kalina Oktarani mengaku siap jadi makmum Vicky Prasetyo. Ex-istri Deddy Corbuzier itu juga siap dibangunkan sang kekasih tiap malam untuk memijatnya. Di saat aku bilang, Aido, itu berarti, aku siap menjadi makmum kamu. Aku siap menjadi ibu dari anak-anak kamu, anak-anak kita. Aku siap dibangunin tengah malam cuma buat minjetin kaki kamu. Aku siap untuk susah dan senang bersama kamu. Dan yang pasti, gak ada lagi aku atau kamu. Yang ada hanya kita, at Vicky Prasetyo 777, tulis Kalina. Vicky Prasetyo begitu bahagia saat Kalina Oktarani mau menerima lamarannya. Ex-suami Angel Lelga itu mengaku siap menjadikan Kalina pelabuhan cinta terakhir dan berhenti jadi playboy. Hey komunitas, akhirnya Benzema cetak gol dan diterima lamaran kita sama at Kalina Oktarani. Nonton video lengkapnya di youtube channel at dapur.bincang.online, bahas seru kisah cinta sang gladiator sampai akhirnya resmi gantung sepatu, ujar Vicky. Saat ini, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani sedang berada di Kintamani, Bali. Mereka melakukan foto pre-wedding di situ dengan konsep putih. Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani berencana menikah pada tanggal 21 Februari tahun 2021. Mereka juga tengah mengurus kelengkapan berkas nikah. Bangun pagi urus surat-surat pengantar nikah. Jujur, bingung. Walaupun BKN pertama kalinya nikah, tapi ini kali pertamanya urus surat sendiri. Alhamdulillah, satu langkah selesai, besok lanjut ke kuat tulis Kalina di Instagram beberapa waktu lalu. Vicky Prasetyo diketahui sudah lebih dari 20 kali menikah. Dari situ, ia dikaruniai 6 orang anak. Sementara, Kalina Oktarani pun sudah beberapa kali menikah. Terakhir ia cerai dengan pengacara Insang Nasruddin saat usia pernikahannya baru berjalan 4 bulan.